Diisukan menghilang usai polemik penggunaan jet pribadi ketua umum DPPPSI Kaesang Panggarep mendatangi kantor DPPPSI di Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Namun saat dibintai keterangan mengenai penggunaan jet pribadi yang ia gunakan ke Amerika bersama istrinya beberapa waktu lalu, Kaesang hanya berlalu dan tersenyum sambil masuk ke mobil pribadinya. Kaesang Panggarep mendapat sorotan setelah dilaporkan ke KPK dengan dugaan menerima gratifikasi dalam bentuk fasilitas jet pribadi. Pesawat tersebut digudakan untuk pergi ke Amerika Serikat bersama istrinya. Kaesang yang absen sejak polemik jet pribadi ini mencuat disebut warga net menghilang. Namanya pun trending di media sosial X beberapa hari ini. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 30 Agustus mengatakan, Kaesang Panggarep bakal dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi dalam bentuk fasilitas jet tersebut. Intinya, teman-teman, untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya, makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaesang tadi itu. Alex mengatakan, KPK tidak mengetahui lokasi keberadaan Kaesang. Dia menegaskan, Kaesanglah yang akan datang langsung ke KPK untuk memberikan keterangan. Kaesang Panggarep dan istrinya Erina Gudono diduga berpergian ke Amerika Serikat dengan pesawat jet jenis Gulfstream G-650ER. Hal ini menjadi ramai setelah perjalanan tersebut diunggah ke Instagram Erina Gudono. Unggahan tersebut kini telah dihapus.